Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikgu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bolu sakura dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 30-35 buah bolu sakura selain tampilannya yang cantik, bolu sakura ini rasanya juga enak dan aromanya juga harum sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai ya pertama yang kita lakukan adalah membuat karamel dari 200 gram gula pasir caranya adalah gula pasir dipanaskan pada panci atau wajan untuk proses pembuatan karamel ini gunakan api yang paling kecil panaskan gula sampai meleleh atau mencair dan kita tidak perlu mengaduk-aduk selama proses pelelehan gula ini jika merasa perlu, kita cukup menggoyangkan saja tidak perlu diaduk supaya nanti gula tidak bergumpal-gumpal dengan hanya menggoyang selama proses pelelehan gula ini maka gula akan cepat melarut atau leleh dan tidak ada gumpalan pada gula sedangkan penggunaan api kecil bertujuan supaya karamel tidak gosong dan hasilnya tidak pahit setelah dirasa gula larut sempurna, tidak ada lagi butiran gula maka tambahkan 550 ml air panas secara bertahap kemudian rebus sampai mendidih dan pastikan semua karamel larut dalam air matikan api, kemudian sisihkan dan tunggu sampai dingin baru kita gunakan selanjutnya lelehkan 150 gram margarin dengan cara ditim matikan api jika air sudah mendidih dan kita lanjutkan melelehkan margarin tanpa api, hanya dengan air panas jaga warna margarin yang kita lelehkan tetap berwarna kuning supaya aroma wanginya akan tetap terjaga dan nantinya akan menghasilkan kue yang beraroma harum juga tambahkan 1 sendok teh soda kue pada 450 gram tepung terigu protein sedang tambahkan juga 1 sendok teh baking powder di sini saya menggunakan baking powder double acting aduk sebentar supaya bahan tercampur siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur 175 gram gula pasir jika kalian suka manis bisa menambahnya sampai 200 gram 1,4 sendok teh garam 1 saset kecil vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanili selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah sampai semua bahan tercampur setelah semua bahan dirasa tercampur naikkan kecepatan mixer secara bertahat sampai kecepatan tinggi mixer adonan sampai mengental dan ini sudah mengental masukkan secara bertahat air karamel yang sudah kita dinginkan air karamel dimasukkan sambil tetap dimixer dengan kecepatan paling rendah selanjutnya masukkan tepung terigu secara bertahat sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah lakukan sampai semua tepung terigu habis tercampur dengan adonan masukkan margarin yang sudah dilelehkan secara bertahat aduk perlahan dengan menggunakan spatula lakukan sampai semua margarin habis bercampur dengan adonan dan pastikan hasil adonan akhir semua bahan tercampur rata tidak ada bahan yang bergerindil pindah adonan ke gelas ukur atau wadah lain yang memudahkan kita untuk menuang nantinya siapkan cetakan dan oles tipis-tipis dengan minyak goreng untuk penggunaan cetakan bisa disesuaikan dengan selera kalian dalam bentuk dan ukuran jangan lupa aduk adonan supaya tercampur tidak ada yang mengendap sebelum dituang ke cetakan tuang adonan ke dalam cetakan tidak sampai penuh karena nanti akan mengembang ketika dikukus adonan siap untuk dikukus panaskan dandang sampai mendidih airnya kita akan mengukus kue dengan api sedang cenderung besar dan jika kalian menggunakan tutup panci datar alasi tutup panci dengan kain bersih supaya air tidak menetes ke kue selama proses pengukusan kukus kue kurang lebih 15 menit setelah kurang lebih 15 menit kue sudah matang dan siap untuk diangkat setelah uap panasnya hilang lepas kue dari cetakan kemudian angin-anginkan dan pastikan sudah dingin ketika akan dikemas dan bisa kalian lihat hasilnya bolu sakura yang montok dan menul-menul untuk cetakan seperti ini bisa menghasilkan 30-35 buah kue jika kalian menginginkan hasilnya lebih banyak kalian bisa menggunakan cetakan putu ayu ukuran standar sebagian bulu sakura yang sudah dingin saya tumpuk karena rak untuk mendinginkan sudah penuh dan inilah hasilnya bolu sakura yang sangat cantik montok dan menul-menul teksturnya juga sangat lembut dan empuk terlihat sekali kalau dibuka seratnya juga halus ini menandakan bahwa bolu ini sangat lembut dan juga empuk bau karamel yang dipakai dalam pembuatan bolu sakura tercium sangat harum akan saya cicipi Bismillah hmm rasanya sangat enak aromanya juga harum kalian harus mencobanya dan ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun isian snackbook terimakasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terimakasih juga bagi kalian yang telah mendukung cekgur channel dengan memberikan subscribe dan like sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati